Intro Tahap Reha Prekons yang ditargetkan pada bulan Maret, kini kembali diundur. Hal ini disampaikan oleh Dandrem 162 Wirbakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, bahwa untuk Reha Prekons rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 12 April 2019. Sebelumnya tahap Reha Prekons ini ditargetkan selesai pada bulan Februari 2019, namun diundur menjadi bulan Maret, dan kini kembali diundur pada bulan April 2019. Dengan harapan rusak ringan dan rusak sedang seluruhnya sudah terselesaikan. Dalam arti semua dana sudah didistribusi, dan untuk yang rusak sudah diperbaiki oleh masing-masing masyarakat. Kemudian untuk rusak berat, kami akan maksimalkan, dan kami tadi sudah rapat dengan karakter BPD, dalam hal ini kami sudah menghitung lebih kurang untuk kemampuan sampai dengan bulan April, tanggal 12, untuk pengusaha lokal mampu sebanyak 34 ribu rumah. Insya Allah 44 ribu rumah ini akan terbangun, dalam arti sudah terdistribusikan materialnya, untuk pembangunan sesuai dengan invest presiden adalah gotong royong dari pihak POMAS. Menurut pengakuan Danbrem 162 Wirabakti, Kolonial CZI Ahmad Rizal Ramdhani, rekening yang dibagikan ke masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, kini sudah full didistribusikan pada Senin kemarin. Sementara itu rumah rusak berat sejauh ini masih dalam proses selantaran masih dalam verifikasi. Sementara itu untuk rusak berat akan dimaksimalkan, hal ini sesuai yang dikatakan Danbrem yang telah melakukan rapat dengan BPBD dan sejumlah pihak, untuk menghitung kemampuan bulan April 2019. Lebih lanjut, ia juga menuturkan bahwa untuk pengusaha lokal, hanya mampu menangani 44 ribu rumah, dan ditegaskan bahwa 44 ribu rumah ini akan terbangun dan sudah terdistribusi materialnya. Dan untuk pembangunan ini sesuai impres Presiden, yaitu gotong royong dari pihak POKMAS. Terima kasih. Terima kasih.